Intro Hercel 95,7 kami ada bersama Anda Selamat sore sahabat Hercel dan pemirsa kami TV Kali ini Aska Perdana dan juga Aji Permana Tengah berada di salah satu kawasan yang ada di Desa Citarik Kecamatan Palabu Haratu, Kabupaten Sukabumi Tepatnya adalah di kediaman Ibu Kin Kin Marlina Wapi Selamat sore Ibu Selamat sore Luar biasa sekali, saya cukup tertarik Ibu Karena terakhir kali saya datang ke sini Itu dengan konteks yang berbeda kita ngobrolin Karena juga Ibu Kin Kin ini adalah salah satu pelaku UMKM Yang ada di wilayah Desa Citarik Atau mungkin khususnya di Kecamatan Palabuan Ratu Tapi sore hari ini juga saya tertarik Karena juga Ibu Kin Kin, seperti yang di belakang sahabat Hercel Adalah PKBM Musim Cindikia Kelompok Belajar Desa Citarik Ibu Kin Kin, saya cukup tertarik dengan Kelompok Belajar Sebetulnya Ibu, kalau kita bicara tentang Kelompok Belajar Apakah itu Kelompok Belajar Bu, sebetulnya? Dan Ibu di sini sebagai apa? Mungkin boleh dijelaskan Bu Ya, baik Saya di sini sebagai ketua Kelompok Belajar yang ada di Desa Citarik Dan apa itu pokjar? Kelompok Belajar Mengajar Kegiatan di mana? Kegiatannya yaitu didominasi sama anak-anak yang putus sekolah Ataupun yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal Karena mungkin dengan alasan terbentur biaya Dan Alhamdulillah anak-anak dengan adanya pokjar ini Semuanya anak-anak pada antusias Dan mudah-mudahan saya bisa menjembatani ya cita-cita anak-anak semua Dan mudah-mudahan juga anak-anak tetap semangat untuk mengejar cita-citanya Keren, berarti kalau bicara tentang pokjar ini Sebetulnya adalah pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan formal Iya, betul Dan juga secara legalitas juga akan lulus dengan kualitas yang sama dengan yang formal Berarti Ibu dapat ijasa dan segala macam Dapat ijasa, iya Wow, keren, keren, keren Kelompok Belajar Desa Citarik Berarti ini bicara tentang Kelompok Belajar Desa Citarik Berarti juga program ini sebetulnya ada di desa-desa lain Atau kecamatan-kecamatan lain, Ibu sebetulnya Yang Ibu tahu seperti apa, Ibu? Ada, ada beberapa desa juga Yang mengadakan Dan kebetulan saya disini mengindu ke PKBM Muslim Cedegia yang ada di kecamatan Cikakak Di kecamatan Cikakak Berarti pusatnya di sana kemudian juga Dipecah lagi menjadi kelompok belajar-kelompok belajar tadi Yang salah satunya ada di Citarik ini Iya, betul Oke Kalau di Citarik sendiri, Ibu ini Kelompok belajar ini sudah memiliki Sudah berjalan berapa lama? Atau sudah punya lulusan? Atau seperti apa, Ibu? Sebetulnya belum begitu lama Baru untuk tahun ajaran ini aja Karena setahun kebelakang kan saya terlalu banyak kesibukan Banget, iya Ajar sekolah, iya Jadinya sekarang mau fokus Ngeajar DTK dan kelompok belajar Yang ada di Citarik ini Berarti Kelompok belajar ini apakah hanya disetarakan paket C? Atau SMA saja? Atau ada juga paket B, SMK? Ada juga paket A, SMK, Ibu? Seperti apa, Ibu? Dari PKBM musim cindiknya ini Mulai dari paket A, B, dan C Dan kebetulan saya fokus ke paket B dan C Berarti di tingkat SMP dan SMA Berarti, Ibu ya? Oke Nah, Ibu Mungkin masih banyak juga nih sahabat RCL Dan pemirsa Kami TV Yang belum tahu dan belum paham Kegiatan proses belajar Mengajarnya sendiri, Ibu Di Pokjar itu Apakah memang juga sama Seperti di sekolah Ada kegiatan belajar Mengajar dengan Materi pelajaran yang Yang juga memang di formal itu Atau memang juga mungkin Sistem pembelajarannya berbeda, Ibu Seperti apa, Ibu? Sebetulnya Gak berbeda jauh Ya, sama dengan yang formal Saya di sini Menjadwalkan Satu minggu tiga kali Pertemuan dengan Cara belajar tata buka Hari Senin Selasa dan Rabu Dan mulai Pembelajarannya setengah dua Sampai setengah empat Oke Berarti dengan Pembelajaran Pembelajaran Berarti juga Ada mapel-mapel Iya, kurikulum Oh, mengikuti kurikulum Yang sedang berjalan sekarang Iya, seperti kurikulum merdeka Kurikulum merdeka Belajar yang sedang Sekarang digelakkan oleh pemerintah Berarti, Ibu Betul Wow, keren, keren, keren Nah, Ibu Kalau di Pokjar sendiri Apakah memang juga Anak-anak Karena kan memang juga Beberapa mungkin Anak-anak ini Ada yang memang juga Kayak Telat beberapa tahun Untuk mengikuti pelajarannya Gitu kan Mungkin juga ada yang Sudah usia berapa Tapi baru paket B Atau paket C Gitu kan Ada kesulitan tersendiri gak Dalam pendekatan-pendekatan Ke mereka Karena juga mungkin Sejauh ini Pokjar Citarik ini Baru ibu doang Yang mengajar Atau jadi ketuanya Karena memang juga Belum ada pendaga pengajar lain Ada kesulitan gak Selama ini sih Belum Belum Terlihat sangat Ada Kesulitan gimana-gimana Alhamdulillah Gitu ya Aku lancarkan semuanya Gitu kan Sebetulnya Ada Ya Paket-paket gitu Dari sebelumnya Yang Apa Yang mengadakan Gitu kan sebelum saya Dan sekarang Insya Allah untuk ke depannya Saya akan fokus Gitu kan Yang bagi Yang anak Ususnya warga desa Citarik Yang tidak bisa melanjutkan Sesuatu formal Hayu Kita gabung Ke pokjaan desa Citarik Oke Bicara tentang Warga desa Citarik Saya juga cukup tertarik Apakah memang Antusiasme warganya cukup besar Dan sejauh ini Apakah Siswa-siswi ibu ini Adalah asli Warga desa Citarik Atau juga mungkin Ada dari wilayah-wilayah lain Ada dari wilayah lain Seperti ada yang dari Desa Tonjong Alhamdulillah ada 4 orang Tepat anak Ada juga yang dari Kelulahan Pelabuhan Ratu Tapi didominasi Sama warga desa Citarik Warga desa Citarik Mungkin sempat keluar Karena banyak hal Banyak aspek juga Salah satunya adalah Aspek ekonomi Paling kita bicara Paling umumnya adalah Seperti itu Kalau di Pokjar sendiri Apakah memang juga Seluruh proses belajar Mengajar itu adalah Gratis Atau seperti apa Sebetulnya di Pokjar Kebetulan Di PKBM Musim Cendekia Aturannya Anak di bawah 25 tahun Pure gratis 100% 100% Bahkan kalaupun ada Yang di usia 25 tahun Ke atas pun Kalau memang itu Backgroundnya Pengajar Atau guru Maji Gratiskan juga Wow Keren Tapi juga memang Ini adalah salah satu Bentuk komitmen Kita bersama Untuk juga mungkin Mencerdaskan anak bangsa Wah keren banget Karena memang juga itu adalah Salah satu program pemerintah Untuk mencerdaskan anak bangsa Sedikit Saya sedikit Pengen tanya juga nih Kalau bicara tentang PKBM Muslim Cendekia Tentang kok Penjar Desa Citari Perang serta pemerintah Ini seperti apa Yang pemerintah yang dimana nih Yang mana aja Dari tingkat paling bawah Mungkin desa Sampai tingkat paling tinggi Dalam provinsi Dan juga kusat Apakah memang juga ada Dalam kendak putih Bantuan Tidak hanya dalam Untuk material Tapi juga dalam Bentuk dukungan Seperti apa Atau ada gak sih Betul-betulnya Karena memang saya baru Mau mendidikan Awal tahun ini Jadi alhamdulillah Bentuk dukungan Dari Kepala Desa Citari Alhamdulillah Beliau sangat Men-support banget Ya sama kita-kita Khususnya warga Warga belajar Yang ada di Desa Citari Alhamdulillah Beliau sangat Tersupport Dan memang Kata saya Karena baru Jadi untuk Bentuk Bantuan Apapun Dukungan Dari yang Apa Atas-atas belum Terima kasih Terima kasih Dari Kepala Desa Terima kasih Terus Pengelasan Tinggal anak Mengikutinya Terima kasih 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 Terima kasih